Oke guys, kita balik ke episode 3 sekarang Aku mau ceritain tentang rumah sakit-rumah sakit yang udah lama tutup Udah puluhan tahun tutup, tapi ternyata masih banyak orang yang bisa datang ke sana Dan ngeliatnya tuh kayak rumah sakit tuh masih beroperasi Sebenernya ada banyak rumah sakit yang aku mau ceritain tuh ada di Blitar, ada di Cirebon Sama ada di Bekasi Itu udah tiga-tiganya udah lama banget tutupnya Cuman tiga ini punya tiga cerita yang berbeda Kalau yang di Blitar, ada banyak sih yang cerita ini Tapi yang salah satunya di Blitar, itu ada perempuan yang lagi hamil Pas dia datang ke rumah sakit itu Ternyata rumah sakit itu kayak masih beroperasi aja Memang ini keadaannya lagi urgent Dia tiba-tiba, kalau orang hamil mulus-mulus kali ya Terus dia datang ke rumah sakit itu Dilayani oleh dokter, suster, terus rumah sakit itu beroperasi seperti biasa Banyak yang, ya banyak lalu-lalang, ada administrasi dan lain-lainnya Jadi si ibu hamil ini dibawa ke dalam satu ruangan sama dokter dan susternya Terus dia melahirkan disitu Nah suaminya ini keluar nih, lagi mau nyari minum Pas dia keluar, datenglah tukang yang jualan-jualan lah di depan rumah sakit itu Ngasih tau bapak habis ngapain ke dalam Oh istri saya habis melahirkan Terus tukangnya tuh kayak bingung Ini kan rumah sakit udah tutup lama Lagian ini rumah sakit kosong Terus bapak ini gak percaya Dia bilang, enggak kok istri saya baru melahirkan di dalam Dan itu semuanya kayak masih beroperasi Terus pas bapak ini masuk ke dalam lagi, ngecek Ternyata istrinya melahirkan di tumpukan-tumpukan bekas-bekas rumah sakit Jadi kayak udah tumpukan sampah lah ya, itu disitu Tapi padahal waktu dia dateng, rumah sakit itu seperti masih beroperasi Terus yang kedua, rumah sakit di Cirebon Itu ada orang, eh yang di Bekasi Itu ada orang sakit gigi Dia dateng nih, dia sakit gigi Dia masuk ke rumah sakit itu Sama dia ngeliatnya kayak semua masih beroperasi Dia pulang aja, dia masih didapat resep dokter Dan dia bawa tuh obat-obatan yang dikasih Sama, kalau obat tuh dikasih kayak plastiknya Terus ada nama rumah sakitnya kan Pas dia keluar, dia mau makan, eh dia mau beli minum Terus si tukang kejualannya itu sama Dia juga nanya, bapak dari mana? Abis cabut gigi, di mana? Di rumah sakit ini Oh itu udah tutup lama, cabut gigi di mana? Terus bapak-bapak ini terus ngomong Ini saya dapet resepnya kok di plastik itu Dia kasih lihat ini saya dapet dari dalam gitu Padahal rumah sakit itu udah tutup lama Nah, yang ketiga ini aku datengin sendiri ke rumah sakitnya Ini sama kasusnya tentang orang hamil juga Jadi dia dateng terus dia melahirkan Gak taunya dia didatengin sama satpam yang emang jagain rumah sakit itu Dikasih tau bahwa rumah sakit itu sudah kosong Tapi memang kalau yang ketiga ini udah jadi tempat penelusuran buat content creator horror Makanya si satpam ini sudah biasa untuk menanggepin orang-orang yang tiba-tiba masuk Terus keluar-keluar katanya abis dibantu ini, dibantu itu Nah, ketika aku dateng ke sana Aku ngecek kan sebenarnya apa sih yang terjadi sampai orang-orang tuh ngeliat rumah sakit ini tuh kayak masih beroperasi Padahal itu rumah sakit itu memang sebenarnya bangunannya masih bagus Cuma di dalamnya tuh udah semak belukar Jadi lorongnya pun lorong rumah sakit zaman dulu lah gitu Pas gue dateng ke sana Gue nanya nih sama salah satu sosok disitu Dia ini korban kecelakaan lah Jadi itu rumah sakit di Cirebon itu memang rumah sakit yang satu-satu yang terbesar Jadi kalau orang kecelakaan dimanapun atau ada pemulung-pemulung meninggal itu pasti dibawanya ke situ Larinya ke situ Pas gue tanya ke salah satu korban kecelakaan disitu Kenapa? Bener gak sih? Ada orang yang waktu itu dibantu melahirkan disini Terus dia ngeliatnya itu rumah sakit ini masih beroperasi Terus dia bilang memang benar Tapi ternyata banyak cerita masyarakat yang bilang itu kan baru-baru-baru tahun lalu Padahal itu sebenarnya cuma kejadian sekali dan itu sudah bertahun-tahun lalu Jadi bukan baru-baru ini kejadiannya itu cuma sekali Abis itu gak ada pernah orang yang ngerasain itu lagi Jadi kalau misalnya orang-orang bilang ada banyak beredar kata-kata yang Oh itu baru kemarin minggu lalu ada yang begini Atau tahun lalu ada yang begini itu udah pasti gak benar Karena gue datengin rumah sakit itu sendiri Terus si sosok ini pun ngasih tau bahwa Memang benar sih waktu itu ada yang dibantuin sekali Tapi itu karena memang mereka ngeliat sosok ini Manusia ini tuh sudah benar-benar butuh dibantu Dan gak ada lagi di sekitar situ tidak ada rumah sakit lagi Makanya mereka ngebantuin untuk melahirkan Dengan cara si dua manusia ini suami istri ini ditutup matanya Ditutupnya itu jadi mereka ngeliat kalau rumah sakit ini beroperasi Jadi mereka gak takut kayak lagi ada di rumah sakit biasa aja Oke seperti biasa abis cerita horor kita kedatengan satu orang untuk konsultasi Silahkan masuk Halo kata syue Halo Sudah cukup Jadi gimana ras namanya laras Aku laras aku mau konsultasi tapi gak mau tentang masa depan Jadi jangan dibacain masa depan ya Aku juga emang gak pernah mau bacain masa depan Pokoknya kayak karir gitu-gitu kayak penceritaan aku gak mau Tapi kayak ada kejadian udah lama sekitar kayak 2019 Itu dulu aku sempet kayak tiba-tiba sakit pas aku masih di luar Aku sakit terus aku gak kuat banget di luar akhirnya aku balik lagi nih ke Indo Habis ke Indo aku langsung dibawa ke dokter sama rumah Habis dibawa ke dokter yaudahlah katanya kulitnya gini-gini Udah tapi malemnya tuh kayak kok gak ngebantu sama sekali Akhirnya ada salah satu anggota keluarga aku bilang kayak mau coba enggak ke orang pintar Karena orang pintar ini tuh dia bisa ngobatin dua antara penyakit medis sama penyakit yang aneh-aneh Terus akhirnya kayak dengan yakin gak yakin percaya gak percaya Akhirnya yaudah deh coba berangkat aja gitu Akhirnya berangkat terus pas ke orang ini tuh dia emang sempet ngeluarin benda-benda gitu lah dari badan aku Terus katanya orang ini tuh Kamu liat tuh benda-bendanya keluar? Aku disuruh liat padahal aku gak berani Terus abis itu aku disuruh liat benda-bendanya Terus mamaku nanya ini gara-gara apa gitu Kan mamaku juga diceritain aku sakit gini-gini Terus katanya kayak ini mah disantet gitu Ada yang gak suka Cuman aku sama lo tuh kayak sampe sekarang masih Percaya gak percaya Iya gak ya gitu Dan kalaupun ada Kenapa bisa kaku? Maksudnya kan aku umurnya juga baru segini gitu Kayak belum berbisnis banget Dan aku pengen nanya kayak Itu beneran orang tuh ngirim kaku? Atau mantul nih Misalnya mau ke orang terdekat aku Misalnya kayak ke mama atau papa Atau itu sebenernya cuman ya bikin-bikinan orang itu aja gitu Supaya dapet bilip gitu Tapi sebelumnya waktu kamu sakit itu Pas kamu ke dokter Kamu semua habis dikasih obat itu? Engga gak sembuh Tapi habis dari si dukun itu? Bukan dukun, orang pintar ya Habis dari orang pintar itu memang Sebenernya gak lama aku sembuh Tapi itu ya Ya percaya gak percaya Karena habis dari dia Kayak dikasih air gitu Tetep dipake Tapi ya tetep pake juga dari dokter gitu Cuman memang Habis aku dari si orang pintar ini Tapi kan aku pada saat aku sakit ini Badan aku bener-bener udah gak kuat Karena lebam semua Nanah semua Darah semua Terus Aku tuh gak bisa tidur Di bawah jam 7 pagi Jadi aku cuma bisa tidur kalo misalnya Udah ada matahari gitu Ya itu bikin badan aku capek banget Dan makin breakdown lagi Cuman Setelah aku dari orang pintar itu Memang gak lama aku akhirnya sembuh Gitu Cuman aku gak tau nih Ini kayak beneran gak sih Beneran kamu yang disatat atau enggak Iya Atau akal-akal nanti aja gitu Bentar ya Lihat dulu Berapa tahun lalu itu Raph? Bukan tahun lalu Berarti sekitar 2018 ke 2019 lah 2019 ya Aku Setengah-setengah ya Jadi ini belum pasti ya Tapi yang udah pasti itu bukan tujuannya ke kamu Jadi bukan orang tujuannya ngirim ke laras Enggak bukan kayak gitu Jadi Ya itu memang ada yang Mungkin tujuannya ngirim ke siapa Tapi yang di dalam rumah itu Yang Lemah tuh kamu Yang gampang kena tuh kamu Jadi kamu yang kena Makanya Sebenernya ketika dia ngirim itu Kamu tuh masih ada hubungan dekat sama orang yang dikirim Ngerti gak? Jadi misalnya Keluarga atau Keluarga Keluarga Jadi misalnya ya Misalnya kamu Deket sama si A Kamu siapanya si A lah Jadi kalo kamu kenapa-napa Si A ini juga bakal ngerasa Sedih gitu ngeliat kamu kayak gini Ketan batin Nah Jadi ketika Kamu Dia sebenernya ngirim ke si A Kenanya ke kamu Si A kan tetep kena Kena mental Dia ngeliat kamu kayak gitu kan Iya Yang ngirim pun yaudah Nothing tulus juga Gue ngirim ke dia Si A juga kenaku Mantul aja ke aku gitu Makanya waktu kamu Emang biasanya kalo ke orang Pinter Atau Aku pun kadang-kadang juga Suka ngasih air Itu tuh sebenernya air doa Jadi itu kamu disuruh mandi gak pakai itu? Atau suruh minum? Eh aku lupa disuruh minum atau se badan Pokoknya dia tuh harus abis gitu airnya? Nah itu emang biasanya Itu kan sebenernya air doa ya Air doa Kenapa Gini Kadang-kadang orang kan nanya Kenapa kalo gue gak berdoa sendiri Emang gak bisa? Bisa Cuman Kenapa butuh orang yang emang beneran bisa lihat Karena pasti energinya beda yang disalurin Jadi sengaja nih kayak Aku misalnya bantuin kamu Aku naruh air Doa aku sama energi aku itu Aku salurin buat nge-backup kamu yang lagi lemah nih Nah kalo kamu berdoa sendiri bisa Cuman kan kamu gak ngerti nih Yang mana yang harus gue obatin Itu makanya kamu disuruh minum air Atau suruh mandi Tapi kalo misalnya udah dikirim kayak gitu Terus misalnya aku gak berobat nih Aku cuman kayak Tunggu aja siapa tau sembuh Terus bakal Gak bisa Kalo orang yang kasusnya dikirim Itu pasti butuh orang yang bisa Bantuin yang emang beneran bisa lihat Jadi sakit terus gitu Iya Apalagi kalo misalnya Jadi apalagi kalo misalnya orang cuman ngirimnya Sosok gitu ya Nempelin laras Kalo itu kelamaan juga Itu kena ke fisik Jadi misalnya kamu punya mah sebenernya Oh aku emang gak sensitif Soalnya aku kayak gak bisa ngeliat gitu Iya Jadi misalnya kamu punya mah Yang sebenernya gak akut Tapi karena dia kelamaan itu Nyerangnya ke fisik jadi mah akut Gitu Kalo udah kelamaan ya Bukan yang baru ditempel sehari Terus kena gitu Oh soalnya tuh aku gak langsung balik ke Indo Gara-gara mau ngapikir kayak Ah paling ini cuman kulit biasa Karena aku sensitif banget kulit Akhirnya gitu Disana dulu lah mah Tapi kan si orang ini tuh kayak Sempet ngeluarin kayak Yang dikeluarin dari perut aku ya Kayak dipegang gitu Yang dikeluarin tuh kayak ada boneka Ada rambut Ada paku Terus itu tuh ditaruh di atas tirin Terus ada darahnya juga gitu Itu tuh barang-barangnya tuh beneran dari badan aku Iya Iya Kayak gitu tuh Pas di badan kamu gak berbentuk paku ya Gak berbentuk paku boneka apa gitu Enggak Ya berbentuknya gak keliatan Jadi kalo misalnya kamu ke dokter gak keliatan itu Kalo kamu di x-ray gitu Itu Jadi memang Makanya Si orang pinter ini Ada caranya gitu Biar mengubah Dari barang gaib Jadi keliatan Oh jadi kebar fisik gitu Tapi waktu kamu digituin Kamu liat gak? Maksudnya dia Kamu liat dia beneran beginiin barang? Enggak Jadi dia tuh kayak Nutupin tangan dia di perut aku gitu kan Terus aku tau kosong Tapi kayak tiba-tiba tau gak sih kalo misalnya kita lagi terapi kayak ada batu Betul aku ngerasa kayak Aku tiba-tiba kayak kayak ada batu Batu terapi kali ya Terus tiba-tiba tuh diginiin ke atas piring Terus aku gak mulai Kata mama aku Liat aja supaya tau gitu Terus akhir aku liat gitu Cuman Aku gak tau kayak Kalo kayak gitu kan berarti Orang terdekat akunya kuat Nah akunya berarti yang dibilang lumayan lemah Kalo kayak gitu kalo misalnya nih orang pengen ngirim lagi Bisa gitu Atau kalo udah sekali dikeluarin ya udah aja Bisa Tapi kan kamu udah aware nih Siapapun yang deket kamu pun udah aware Berarti laras kena nih Itu pasti udah susah dia untuk nembus lagi Oh jadi kemungkinan kena lagi gitu kayak Kecil lah gitu Kemungkinan masih ada Tapi kecil Karena kamu kan udah sadar Kalo berarti gue bisa diginiin nih Berarti kemarin gue dikirim nih Aku bisa nanya gak sih kayak Kira-kira orang yang ngirim tuh Orang misalnya kayak business related Atau ya orang deket aja gitu Sama orang yang mau ngirim ke aku ya Orang deket bukan bisnis Cuman ya alasannya karena gak suka aja sama keluarga Oh Jadi ke depannya gitu Baiknya gimana? Ya ke depannya kamu hati-hati Jadi kalo ketemu orang Kamu tuh sebenernya orang yang kekirim itu Pasti kamu punya feeling nih Kayaknya dia deh Pernah gak feeling gitu? Enggak Sebenernya abis itu jadi kayak cautious aja Kayak kesemua orang jadi kayak takut gitu Takut baik Takut terlalu baik Nanti malah dianggap gimana-gimana gitu Akhirnya Pada akhirnya kesemua orang jadi malah cautious gitu Enggak Jadi Jangan-jangan gitu juga Kamu tetep baik aja Cuman Kamu tuh pasti nanti Misalnya nih Yang ngirim tuh aku Kita udah kenal lama Kamu tuh pasti ada sedikit feeling itu Itu manusia normal Kayak gitu pasti Ada Akunya bisa-bisa Bisa Kita bisa ngerasain Gue gak mau deket sama Tasha gitu Misalnya aku yang ngirim nih Kamu pasti ketemu aku Gue gak mau ketemu Tasha Cuman Yang kamu perlu ubah kan Kamu gitu ya Kamu jadi baik sama semua orang Ketika kamu gitu Kamu mesti dengerin suara hati Udah gue jangan deket ya deh Itu kan buat Bukan berarti jahat juga Itu buat kebaikan dua-duanya aja Gitu Apalagi ya Menanya apalagi ya Gue bahas itu udah takut Tidak yang lain aja Apalagi ya kak kira-kira Coba di Diterawak Diterawak Apa gitu Tapi jangan naikkan percintaan Gitu-gitu Yang kayak misalnya Baik buruknya aku Yang sekiranya harus aku ubah Supaya ke depannya Gak ada lagi nih Orang-orang iseng kayak tadi Gitu Kamu kan orangnya gini Kamu tuh orangnya Ditumpuk-tumpuk Kalo kesel Jadi lebih ditahan Kalo ngeliat kesel dikit Udah deh nanti aja Gak apa-apa Gak sabar dulu Sampai udah di ujung Terus kamu meledak-ledak Iya Nah itu yang mesti dihilangin Soalnya kadang-kadang Lebih baik kamu Sekali gak suka Tenggur aja langsung Itu bukan berarti jahat juga Itu kan sebenarnya Itu buat kebaikan dia juga Supaya dia tahu Itu hal yang salah loh Cuma aku pikir kayak Aku aja sekarang Dengan kayak nyoba buat Berarti jangan langsung marah Jangan langsung gimana-gimana Tentang masih ada juga nih Orang yang gak suka gitu Gimana kalau misalnya aku sekali Aku gak suka Kayak aku ngomong gitu Makin banyak orang gak suka gak sih Enggak juga Itu lebih ke tegas Orang gini Kalau kamu Baik-baik gitu Orang akan mikir Gue gak suka sama dia Terus dia baik lagi Ya udah gue kirim aja Dia juga gak bakal ngapain Oke bener Ya kan Dibanding kalau kamu tegur nih Kalau emang gak suka Gue tegur Tanpa marah ya Negur kan gak perlu marah Daripada kamu Tumpuk-tumpuk dulu Terus udah terakhir Kamu marah-marah Itu malah bikin orang jadi benci Ini orang kenapa sih malah jadi gitu kan Iya Bener-bener Gitu Oke Sudah terjawab Terima kasih Terima kasih semuanya Saya terjawab Dadah Oke Tadi kita udah Yang kali ini seru nih Karena dia punya cerita kan Jadi gak gue doang yang baca Nah next-nextnya Kalian kalau mau ada yang diceritain Atau mau konsul Kalian bisa hubungin ke Nomor yang ada di description box Bisa lewat WA Bisa lewat Zoom Sama bisa ketemuan Kayak tamu-tamu yang kemarin-kemarin Sama kayak laras tadi Terus nextnya Jangan lupa kalian komen Mau cerita Horror apa yang pengen aku lihat Dari perspektif aku Nanti aku bacain Nah guys Apa yang aku omongin itu Kalian gak bisa percaya 100% Karena yang aku omongin itu kan saat ini Jadi itu masih bisa berubah Itu tergantung kalian yang berubah sendiri Sikap kalian gimana Terus Itu semua juga masih tergantung Tuhan Jadi apa yang aku omongin Kalian gak usah percaya 100% Tapi kalau mau dijadikan warning Gak apa-apa juga Ciao